semua anak-anak termasuk yang di pesantren jadi masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi untuk mencari popularitas tidak ini masalah strategik ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia kalau anak-anak kita kurang gizi dia tidak bisa bersaing jangankan bersaing di universitas jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan rakyat kita sekarang sangat memerlukan pekerjaan dan untuk itu hilirisasi semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia dan saudara-saudara ini adalah masalah management kita ternyata kekayaan kita sangat besar dan dalam waktu dekat kita akan mengkonsolidasikan semua kekayaan kita dan mengawasi, mengontrol dan memanage kekayaan kita supaya kekayaan kita tidak tercecer, tidak dirampok, tidak dicuri, dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia dengan demikian saudara-saudara saya optimis Indonesia bisa menjadi kuat walaupun keadaan dunia sangat tidak menentu keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan sangat rawan ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif tadi disampaikan oleh Pak Mohimin kita perlu toleransi kita perlu kearifan kita perlu suatu suasana yang saling menghormati bukan saling memaksa kehendak sendiri tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri kita lihat di depan mata kita tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa ibu-ibu anak-anak dibantai, dibom bukan dalam jumlah sedikit dalam jumlah ratusan ribu dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan selamat menikmati